Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Untuk mengawali pembelajaran pada saat ini Dengan harapan semoga kalian semua diberikan kemanfaatan ilmu Keberkahan ilmu Allah SWT Dan kita semua diberikan kesehatan dan irbazim Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'umta alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sampai dengan ayat ke-5 Bertepatan Pada tanggal 17 Ramadan Tahun ke-10 Miladia Kanjeng Nabi Muhammad SAW Didatangi oleh Malaikat Jibril Yang diperintahkan oleh Allah SWT Dengan membawa Surat Al-Ala Ayat 1 sampai Ayat 5 Dengan diterimanya Ayat 1 sampai 5 Surat Al-Ala ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW Resmi diangkat Menjadi Nabi dan Rasul Pada usia ke-40 Dan perlu kita ketahui Bahwa Nabi Muhammad SAW ini Menjadi Nabi dan Rasul Dengan berdikat Khutamul Ambiya Anak-anakku sekalian Mari perhatikan Dan lafalkan Surat Al-Ala Dengan Tartil dan Faseh Karena Ketika kita membaca Ayat-ayat Sisi Al-Quran Dengan Faseh Dengan Kaidah ilmu Tajwid Kita akan mendapatkan Bahalah dari Allah SWT Selanjutnya Anakku Terjemah Dari Surat Al-Ala Ini Ya Iqraq Bismirob Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu Yang Menciptakan Dia telah menciptakan Manusia Dari Sekumpal Darah Iqraq Warab Bukal Akram Bacalah Dan Tuhan Mullah Yang Maha Mulia Yang Mengajarkan Manusia Dan Benah Dia Mengajarkan Manusia Apa Yang Tidak Diketahui Ayat 1-5 ini Merupakan ayat Yang pertama kali Diturunkan oleh Allah SWT Melalui Malaikat Jibril Dan Sekaligus Menandai Bahwa Nabi Muhammad S.W.S. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Yang Terakhir Berikutnya Ayat ke-6 Kalla innal Insana layatuh Sekali-kali Tidak Sungguh Manusia itu Benar-benar Melampaui Batas Ar-ra'ahu Stainah Apabila Melihat dirinya Satbah cukup Inna ila Rabbi Karruja'ah Sungguh Hanya Kepada Tuhan Mula Tempat Kembalimu Ar-ra'ayta Laliyanha Bagaimana Pendapatmu Tentang orang-orang Yang melarang Abadan Iza Solat Seorang Hamba Ketika Dia Melaksanakan Solat Ar-ra'ayta Inka Na'alal Huda Bagaimana Pendapatmu Jika Dia Yang Dilarang Solat itu Berada Di atas Kebenaran Atau Petunjuk Dari Allah SWT Dilanjutkan Dengan Ayat Berikutnya Minnasuyah Sekali-kali Tidak Sungguh Jika Dia Tidak Berhenti Atau Berbuat Demikian Misaya Kami Tarik Upun-upunnya Kedalam Api Neraka Anak Anak Selanjutnya Ayat 16-19 Allah Menjelaskan Nasiyatin Kazibatin Khati'ah Yaitu Upun-upun Orang Yang Mendustakan Dan Durhakan Kepada Allah SWT Allah SWT Anak-anakku nanti kalian di rumah bisa mempelajari lagi dengan membaca melafalkan surat al-alak ini dengan benar Dengan fase tentunya sesuai dengan kaedah ilmu tajuin Dan kalian bisa mengulangi lagi di terjemah surat al-alak ini Anak-anakku selanjutnya kita belajar tentang isi kandungan surat al-alak Surat al-alak ini merupakan surat yang ke-96 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran Surat al-alak ini turun setelah surat ad-din sebelum surat al-qadr Surat al-alak ini merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT Melalui malaikat Jibril Yang mana tugas utama dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu ayat 1-5 diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pertanda Sekali lagi Nabi menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir Tetapi surat al-alak ini berjumlah 19 ayat Berikutnya bertepatan dengan malam 17 Ramadhan Allah menurunkan surat al-alak ini Jadi Allah menurunkan surat al-alak ini bertepatan tanggal 17 Ramadhan Tahun ke-10 Kenabian Nah 17 Ramadhan ini kita sering sebut dengan nuzulun Quran Peringatan atau memperingati hari turunnya Al-Quran Surat al-alak ini tergolong surat magiyah Surat yang diturunkan di kota Mekah Surat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Dan surat yang diturunkan oleh Allah SWT Yang isinya tentang keimanan Kenaku selanjutnya al-alak ini diambil dari ayat kedua Yang mempunyai arti al-alak itu adalah segumpal darah Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT ini Dari segumpal darah Selanjutnya anakku Ayat 1 sampai 5 ini Allah SWT Memerintahkan kita Untuk selalu belajar Belajar, belajar, belajar dan belajar Melalui membaca Perbanyaklah kalian dalam membaca Hal ini Menjadi motivasi kepada kita Agar mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan Baik ilmu pengetahuan yang bersifat umum Atau ilmu pengetahuan yang bersifat agama Kita tahu bahwa Teknologi yang ada sekarang ini Sangat cepat berkembang Makanya Kalian sebagai seorang muslim yang belajar di M. Islamia ini Harus mampu menguasai ilmu teknologi Sebagai bekal kalian dalam menghadapi Perkembangan dunia yang begitu besar Tentunya dengan teknologi-teknologi yang selalu berkembang setiap saatnya Maka Perlu kami ingatkan Bahwa dalam mencari ilmu Atau ilmu pengetahuan Ilmu umum Dan ilmu agama Ini harus seimbang Sekali lagi Ilmu umum Harus seimbang dengan ilmu agama Kenapa? Ketika kalian hanya Mencari atau menuntut ilmu umum saja Tanpa ada ilmu agama Kalian akan menjadi orang-orang yang pintar Tetapi tidak benar Artinya apa? Artinya ketika kalian benar Pasti Kalian mempunyai ilmu umum yang memadai Dan mempunyai ilmu agama yang mencukupi Kalau Pak Barang Gambarkan ilmu umum dan ilmu agama ini Sesuai dengan kaki kalian yang kanan Dengan kaki kalian yang kiri Ketika sama-sama berfungsi Saling melengkapi Maka alangkah indah kaki ini Bisa melangkah dengan bergantian Maka Di ilmu umum Sangat perlu Ilmu agama pun sangat perlu Anak-anakku Yang sangat berbahagia Selanjutnya adalah Manusia Seringkali melupakan Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan Nah Sesungguhnya Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Seharusnya kita syukuri Dengan apa? Dengan kita Melaksanakan perintah-perintah Allah Sekaligus Dibarengi dengan Menjauhi segala apa yang telah Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita Bisa bersyukur kepada Kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran diterangkan La'azidannakum Maka kenikmatan-kenikmatan itu Akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku Pada ayat terakhir Allah menerangkan kepada kita Yaitu berisi tentang Larangan untuk mengikuti perilaku orang-orang jahat Dan berisi perintah untuk mendekatkan diri Dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku Marilah Dengan pembelajaran ini Hikmah yang kita dapat Yang pertama adalah Carilah Ilmu umum Dan ilmu agama Dengan Sekuat tenaga kalian Insya Allah Dengan kalian menguasai ilmu umum Dan menguasai ilmu agama Kehidupan kalian akan Barokah selamat di dunia Dan selamat nanti di yawmil kiamah Sekaligus Marilah kita untuk selalu mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lewat ibadah-ibadah yang telah dituntunkan Di dalam agama Islam ini Sekali lagi Bapak ingatkan Di awal-awal Kalian masuk atau naik ke kelas 6 ini Tolong Solat 5 waktunya dijaga Solat 5 waktunya Yang kemarin-kemarin Belum lengkap Mohon Dengan sangat Di kelas 6 ini Dilengkapi Supaya apa? Supaya Kita diberikan Keberkahan-keberkahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hidup ini Khususnya Ketika kalian Masih Dalam Masa-masa Tolapul ilmi Dan Lebih dari itu Ketika kalian sudah Melaksanakan ibadah solat Ngaji Marilah kita bersama-sama Mendoakan Kepada Kedua orang tua kita Baik Yang masih hidup Doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Ayah bunda kalian Selalu diberikan Kesehatan Diberikan rezeki Yang halal Baraka oleh Allah Pekerjaannya Diberikan Kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Sehingga orang tua kalian Bisa membimbing Membina Mengatarkan kalian Menjadi anak yang Soleh dan Solehah tentunya Alhamdulillah Demikian Pembacaran pada Pagi hari ini Sekali lagi Mohon Kalian dalam Beribadah Dalam salat Dalam maji Apapun Doakan kedua orang tua kalian Kita akhiri Semoga Pembelajaran kali ini Mendapatkan Keberkahan Keberkahan Dan ilmu Yang manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akhiri Dengan berdoa Dan membaca Surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh